Halo semua, jumpa lagi di channel youtube saya, Nopi Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membuat tahu fantasi sosis yang enak, kuri dan pasti anak-anak suka Yang mau tahu cara membuatnya, tonton terus videonya sampai habis ya Bahan yang harus dipersiapkan 300 gram tahu putih 2 butir telur 1 buah wortel diserut 4 siung bawang putih dihaluskan 4 buah sosis 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri iris halus 2 sendok teh gula pasir 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh merica bubuk dan 1,5 sendok teh kaldu bubuk 1 butir telur Untuk bahan pelapis Untuk cara membuatnya Pertama, hancurkan tahu Kemudian, peras dengan menggunakan serbet bersih untuk mengurangi kadar airnya Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati langkah selanjutnya campur jadi satu tahu, wortel bawang putih daun bawang telur kemudian bumbui dengan garam gula pasir merica bubuk dan kaldu bubuk aduk-aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata jangan lupa dites rasa ya siapkan sosis satu sosis dipotong menjadi tiga bagian kemudian ambil satu bagian salah satu ujungnya dibelah menjadi empat jangan sampai putus lakukan sampai semua habis dan sisihkan dan sisihkan langkah selanjutnya langkah selanjutnya siapkan cetakan oles dengan sedikit minyak dan cetakan siap diisi dengan adonan isi cetakan dengan adonan tahu sambil ditekan-tekan supaya padat dan cetakan diisi hampir penuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semua cetakan terisi penuh kemudian beri sosis di atas adonan dan agak ditekan kemudian kukus kurang lebih 20 menit hingga matang selamat menikmati setelah tahu matang angkat dari kukusan dan tinginkan selanjutnya keluarkan dari cetakan dan siap di goreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapkan telur kocok lepas untuk bahan pelapisnya kemudian jelup tahu dan goreng hingga permukaan kecoklatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah permukaannya kecoklatan itu tandanya sudah matang kemudian angkat dan tiriskan selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang tahu fantasinya sudah jadi ya dan siap disajikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati